Intro Halo Sobat, ada kabar terbaru Ya, pengacara terpidana korupsi Roma Umuzi atau yang dikenal dengan Romi Magdir Ismail menyebut kliennya akan bebas dari penjara pada pekan depan Dia mengatakan pengadilan di tinggi Jakarta telah menerima Banding dari Romi Dan hukumannya dikurangi dari 2 tahun menjadi 1 tahun penjara Mestinya dibebaskan minggu depan Meskipun KPK kasasi karena tidak ada dasar hukum untuk melakukan penahanan Ucap Magdir Diketahui Romi memang difunis 2 tahun penjara dengan denda 100 juta subsidiar 3 bulan kurungan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Lantaran menerima gratifikasi terkait pengangkatan Kepala Kantor Kemenak Jawa Timur dan Kabupaten Gersik Romi menerima uang dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur Haris Hasanuddin Dan Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Gersik M. Muafak Wirahadi Dia menerima 325 juta dari Haris Hasanuddin Dan 91,4 juta dari Muafak Wirahadi Romi lalu mengajukan Banding kepada pengadilan tinggi Jakarta Banding dikabulkan Romi hanya wajib menjalani hukuman penjara selama 1 tahun Subsidiar 3 bulan kurungan Serta denda 100 juta Magdir mengapresiasi sikap pengadilan tinggi Jakarta yang mengabulkan Banding Namun dia tetap yakin bahwa kliennya tidak melakukan korupsi Sehingga patut dibebaskan oleh pengadilan tinggi Jakarta Kami tidak cukup puas karena menurut hemat kami Apa yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan menurut hukum Ujar Magdir Magdir lalu berharap KPK menerima putusan pengadilan tinggi Jakarta Kami berharap pimpinan KPK dan JPU dengan lapang dada menerima putusan ini Kata Magdir Terima kasih telah menonton!